Saya masih ingin membahas self-driving. Saya menjanjikan bahwa saya akan bercerita tentang seseorang yang pendidikannya hanya SMP, jasa terakhir yang dia miliki. Sesungguhnya ia memiliki pendidikan sampai kelas 2 SMA, kemudian ia mengundurkan diri karena dia merasa bahwa sekolah itu ternyata tidak bisa membantu dia untuk mencapai cita-citanya. Kemudian dia memilih berhenti dan orang tuanya bertengkar hebat, bahkan marah kepada anak yang pintar itu. Di usia kelas 2 SMA dia berhenti, kemudian dia menjadi pedagang keliling di sebuah kota kecil. Kemudian akhirnya perlahan-lahan dia menyewa sebuah truk bersama dengan seorang supir truk, dia kemudian pergi ke daerah Cirebon membeli ikan dan menjual di Jakarta. Di Jakarta kemudian dia menjual ikan di daerah Cilincing dan juga di daerah Tanjung Priok. Tetapi yang menarik perhatian saya ketika kemudian ia terpilih sebagai seorang menteri di kabinetnya Jokowi, Dodo, dan Yusuf Kala, banyak orang yang mencaci-maki dan kemudian menyala-nyalakannya. Mengapa di kabinet ini ada banyak sekali dokter di Indonesia tetapi Anda hanya memilih seorang pendidikan SMP? Di luar dugaan kita, ternyata orang ini begitu dilantik langsung bekerja. Kapal-kapal asing langsung ditenggalamkan. Ketika itu banyak cemohan ditujuakan kepadanya. Saya termasuk orang yang membela orang ini. Saya sadar betul bahwa tokoh-tokoh perubahan bukanlah orang-orang yang selalu memiliki gelar yang tinggi-tinggi. Pajangan yang hebat-hebat tetapi mereka patut kita bela. Jadi banyak sekali tokoh perubahan yang kemudian harus saya lindungi. Karena saya termasuk orang yang memprovokasi mereka agar memimpin perubahan di negeri ini. Orang itu saya kira Anda sudah tahu. Susi Pujastuti. Dan saya pernah datang ke base camp-nya di daerah Pangandaran. Saya dijemput dan saya menumpang Susi Air, nama pesawatnya. Dan kemudian saya diajak keliling ke Pangandaran dan saya datang ke home base-nya. Dan saya menyaksikan. Bagaimana mungkin di sebuah kota kecil seperti ini, lahir tokoh perubahan. Dan orangnya bisa memiliki 52 pesawat terbang. Sementara mereka yang pendidikan sangat tinggi, tinggal di Jakarta. Jangankan memiliki satu pesawat terbang. Ya, jangankan 52. Satu saja tidak. Bayangkan, bahasa Inggrisnya mereka pun tidak sebaik Ibu Susi. Ibu Susi sekolah tidak tinggi. Dia tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi. Tetapi dia memiliki sesuatu. Inilah yang saya sebut sebagai mental driver. Bukan mental passengers. Kalau mental passengers, dia hanya menumpang pada keluarganya. Dan Ibu Susi bercerita pada saya, orang tuanya adalah keluarga yang mampu. Yang bisa menyekolahkan dia tinggi sampai kemanapun dia mau. Yang bisa membuat dia hidup nyaman, menerima warisan. Kalau itu terjadi, maka dia menjadi passengers, penumpang. Dan passengers adalah anak yang manja. Tetapi Ibu Susi adalah seorang driver. Dia tidak ingin menumpang. Tetapi dia kemudian menjelajahi kehidupan ini. Dia pergi seorang diri bersama dengan seorang supir truk. Bayangkan, anak perempuan. Anak perempuan ini kelak kemudian akan menjadi pemimpin. Kalau kita perhatikan, jangankan membeli pesawat. Membeli tanah saja, banyak orang tidak berani. Membeli rumah saja, banyak orang tidak berani. Memiliki sesuatu berarti Anda harus bertarung. Melakukan sesuatu. Mengambil keputusan. Tapi ketika Anda mengambil keputusan, Anda akan menghalapi banyak sekali ujian. Menjadi seorang driver, artinya Anda mengeksplor dunia ini. Anda mengejar dunia ini. Anda mencari sesuatu. Tetapi Anda harus memiliki attitude, sikap dasar yang baik. Kalau Anda tidak memiliki sikap dasar yang baik, berapapun juga Anda menjadi driver, Anda bisa menjadi apa yang saya sebut sebagai bad driver. Kita punya pilihan. Menjadi good driver atau menjadi bad driver.